Intro Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Provinsi Papua dan Papua Barat, selama tahun 2022 telah melakukan edukasi literasi dan inklusi keuangan sebanyak 18 kali. Kepala sebagian edukasi dan perlindungan konsumen OJK Papua dan Papua Barat, Muhammad Akbar, usai penyampaian materi pada kegiatan media gathering di salah satu hotel di Biak, mengatakan, dari sisi edukasi literasi dan inklusi keuangan untuk di Papua dan Papua Barat, mengalami kenaikan, sementara perlindungan konsumen mengalami penurunan. Menteri tentang edukasi dan perlindungan konsumen di OJK Papua itu mengalami kenaikan dengan cukup baik ya, dari sisi edukasinya, total itu ada sekitar 18 kegiatan edukasi selama 2022 ini, sampai di TW3 berjalan di tahun ini. Terus juga dari sisi perlindungan konsumen itu juga mengambil penurunan, karena memang kondisinya semua itu sudah teroran di sisi KPPK sejak tahun 2021, sehingga memang banyak masyarakat itu mengadakan langsung KPPK-nya. Akbar menambahkan pihaknya akan kembali melakukan survei, dan ini yang keempat kalinya dilakukan untuk melihat perkembangan literasi dari tahun ke tahun, dan berharap Papua mengalami peningkatan dari sisi literasi dan inklusi. Di liputan TV Papua.com